selamat menikmati 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 Atau sebaliknya, itu adalah menggabungkan kedua metode itu, menggabungkan kedua metode yang awalnya merupakan kualitatif, dataan kualitatif, kemudian di proses datanya menjadi data kuantitatif, kemudian selanjutnya di proses menggunakan teori-teori yang terlaku. Nah itu, ada kalanya metode-metode yang digunakan adalah kombinasi metode. Kemudian selain metode kualitatif-kuantitatif juga, ada metode eksperimen. Eksperimen selanjutnya juga, kalau eksperimen tentu menggabungkan metode. Kalau eksperimen selanjutnya bisa menggabungkan metode kualitatif, juga bisa menggabungkan metode kualitatif, kalau eksperimen. Metode eksperimen itu adalah merupakan metode yang kita gunakan untuk melakukan uji coba. Uji coba dari hipotesis kita, kemudian dilakukan eksperimen, kemudian dari eksperimen tersebut yang dihasilkan itu masuk, atau beri kualitatif, atau kualitatif. Berkatanya eksperimen kita itu terhadap kualitatif, atau kualitatif. Nah itu semua, ini kalau kalian boleh di ini ya, apa namanya, ini karena direkam ya, teman-teman sekalian, silakan diaktifkan saja videonya, tapi kalau kondisinya seperti tadi, hadith asamil, lebih baik jangan dihidupkan videonya ya. Nah ini di mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah pertama tadi, kita perlu mempunyai kemampuan dalam memahami. Memahami apa? Memahami semua yang ada di dalam lingkup metodologi penelitian. Kemudian juga setelah kita memahami, kita harus mempunyai kemampuan yang kedua, level yang kedua, yaitu kita harus mampu menjelaskan. Selain memahami, kita harus mempunyai kemampuan menjelaskan. Kemudian yang ketiga, level yang ketiga, kita harus mempunyai kemampuan di dalam menjalankan. Pertama, memahami, kemudian menjelaskan. Ketiga, menjalankan. Menjalankan dari apa? Dari apa yang kita ahami, menjalankan dari apa yang kita telah pahami dan kita mampu jelaskan, sehingga kita mampu melakukan riset. Kita mampu melakukan riset dan menghasilkan karya ilmiah dan publikasi. Ya, itu menjalankan. Kemudian level yang keempat, level yang keempat di mata kuliah metodologi penelitian ini, kita harus mempunyai kemampuan mengevaluasi. Apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi adalah dari metode-metode yang ada, dari teori-teori yang ada, di dalam riset kita, kemudian kita evaluasi. Artinya mengevaluasi adalah kita mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi, mengetahui dari metode-metode dan teori-teori yang dipergunakan, kekurangan, kelebihan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan kemampuan mengevaluasi itu, kita mampu menggabungkan antara teori-teori, antara metode-metode, kemampuan mengevaluasi. Saya rasa dalam hal ini paling tidak minimal di empat level. Tidak harus juga kita mempunyai kemampuan mengembangkan, tentu akan lebih baik kalau kita mempunyai kemampuan mengembangkan. Kemudian mempunyai kemampuan untuk menciptakan, tentu itu juga akan lebih baik. Tetapi tidak harus juga sampai ke sana. Tetapi dalam keilmuan-keilmuan lain, keilmuan-keilmuan lain, mata kuliah-mata kuliah lain, tentu harus ada capaian pembelajaran mata kuliah itu yang harus sampai ke level 6. Karena di level 4 tadi itu mampu mengembangkan, di level 6 itu mampu menciptakan. Nah, dengan adanya metodologi penelitian ini, ini pada akhirnya merangsang kita, memotivasi kita untuk bisa menciptakan dalam keilmuan-keilmuan tertentu, pada mata kuliah tertentu. Maka level itu adalah level menciptakan. Nah, di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini, hal-hal tadi kita perlu pahami, itu adalah kompetensi-kompetensi yang perlu kita kuasai sebagai bekal diri kita, baik saat ini ketika kita kuliah, maupun kita setelah lulus. Tetapi mata kuliah ini justru ini lebih penting kondisinya saat ini. Kondisinya sedang kita lihat. Karena kita mempunyai kewajiban untuk riset, baik risetnya itu di dalam program SCP, maupun riset kita di dalam skripsi. Semua mahasiswa wajib melakukan itu dan wajib mempunyai publikasi. Nah, sehingga di mata kuliah ini, ini kita, apa namanya, kita perlu paham-paham betul. Bagaimana cara menulis, sebentar ya, Assalamualaikum, Halo, saya lagi live session, mengajar. Ya, oke, oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi di mata kuliah ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menentukan tima riset, tima penelitian, bagaimana cara melakukan langkah-langkah penelitian, kemudian bagaimana cara membuat judul yang tepat, judul penelitian, bagaimana cara menuliskan abstrak, bagaimana cara menuliskan latar belakang, bagaimana cara menuliskan di dalam metodologi penelitian, dan bagaimana cara kita menyampaikan pembahasan dari hasil penelitian. Nah, ini di mata kuliah ini, ini kita akan bahas tuntas tentang itu, sehingga para mahasiswa-mahasiswa sekalian, pada mata kuliah ini, kita harus mampu membuat proposal riset, juga kita harus mampu menulis jurnal, dan lain sebagainya. Baik prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional. Nah, di dalam mata kuliah inilah kita belajar tentang itu. Nah, di tugas-tugas mata kuliah ini juga sudah langsung spesifik mengarah ke sana. Bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara menulis abstrak, kemudian bagaimana cara menulis latar belakang, bagaimana cara kita melakukan studi literatur, supaya dalam studi literatur kita bisa tetapi tepat, bisa efesien dan efektif, artinya efesien dan efektif itu ketika kita literatur, studi literatur membaca jurnal, gitu ya, kita bisa melakukan langkah-langkah yang cepat di dalam mendata hasil studi literatur kita. Apa saja yang harus kita data ketika kita membaca studi literatur pada jurnal. Nah, ini di dalam mata kuliah ini kita akan bahas itu semua. Nah, ini saya berikan gambaran ya, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian tentang riset. Nah, kebetulan saya sendiri juga saat ini sedang riset. Saya ada riset yang saya jelaskan sekarang. Ada penduduk ya, penduduk penduduk mana beberapa riset saya itu memang harus berkolaborasi jangan mahasiswa. Kiniat Juli itu Muhammad Firmansyah ya. Saya emos dulu ya. Nah, ini teman-teman sekalian ini saya perlu informasikan bahwa saya sendiri juga saat ini sedang melakukan empat judul riset di mana beberapa judul riset memang harus melibatkan mahasiswa dan saya belum konfirmasi nama-nama mahasiswa yang saya libatkan saya sudah apa namanya di dalam karena saya mengajukan proposal ya proposal melalui DP ada empat proposal saya berhasil didanai semua termasuk di apa namanya matching plan PDRK ya nah ini adalah suatu gambaran bahwa tahapan-tahapan riset penulisan proposal riset ini telah diakui ini di Indonesia di mana bukti diakuinya bukti diakuinya adalah dengan di-ACC-nya proposal riset saya dan kemudian didanai untuk melakukan riset baik gambaran nah ini di apa namanya di background background zoom saya ini ada optimalisasi produksi jauh lid granul bermita UMKM ini adalah riset yang sedang saya lakukan sekarang ya mungkin diantaranya mahasiswa yang ada disini sebetulnya saya libatkan di dalam proposal saya masukkan nama-namanya ya mbak izin saya share terlebih dahulu mungkin semua bisa nah ini dia para dosennya ada saya ada Pak Agustami Sitorus ada Pak Yudinata kemudian mahasiswanya ada Andriansa Taufik Rahman Aldi Maulana Diki Gustaman Dede Paujipit Latulatif Indra Ramdani Yudri Pradana Solihin Dede Kurdianto Dede Kurdianto ada ada Silvia Rahayu Gunawan ada Silvia Rahayu Gunawan ada Lulu Ayu Indriani ada hadir bapak kemudian ada lagi Risa Salsabila ada ada dari Pak Mustopo ini ini mitra ya ini mitra karena riset kita ini kolaborasi ya perguruan tinggi dengan industri nah ini dari pihak-pihak industri ke atas 15 ini dari universitas dari 15 ini 3 dosen kemudian 12 mahasiswa ini tema tema risetnya adalah nah tema risetnya ini adalah optimalisasi produksi jelit ganul dan mitra UMKM nah inovasinya ini lingkupnya tentang adopsi aplikusi hilirisasi komersialisasi produk berwarna teknologi kemudian adopsi dan kepakaran oleh perguruan tinggi mitra penerapan rencana bisnis nah dimana di dalam riset ini ini adalah menciptakan UMKM untuk bisnis nah ini nanti yang tertulis namanya jika merasa keberatan tidak sanggup mohon sampaikan juga ke saya ya kenapa? karena di dalam riset ini ini menciptakan UMKM baru kolaborasi mahasiswa dengan alumni jadi mahasiswa di dalam program riset saya ini ini adalah pemilik UMKM satu UMKM terdiri dari mahasiswa kita membentuk tiga UMKM UMKM-nya untuk melakukan kegiatan apa? UMKM-nya adalah memproduksi zeolite powder inovasi di dalam riset ini membuat mesin untuk produksi zeolite powder nah jadi mahasiswa yang tertulis namanya ini nanti akan mempunyai usaha tentang produksi zeolite powder dimana zeolite tersebut pembelinya sudah ada dengan harga yang telah ditentukan mesin zeolite-nya nanti kita berikan kemudian suplai bahan bakunya bahan bakunya itu adalah batu zeolite bahan bakunya juga nanti sudah ada yang mensuplai pemilik UMKM harus mengawasi dan melakukan administrasi manajemen dan administrasi untuk proses kegiatan usaha UMKM tersebut nah nanti tinggal apa namanya menentukan tenaga kerja yang akan direkrut itu siapa dan berapa karena kalau estimasi saya itu minimal tenaga kerja yang harus direkrut adalah 3 orang nah nanti mahasiswa yang tertulis namanya jika keberatan silahkan sampaikan ke saya ya nah ini adalah pembiayaannya kemudian nah ini zeolite powder itu seperti ini ya zeolite powder bahan bakunya adalah limbah batu krikil-krikil ini ya limbah batu zeolite ini limbah dari pengrajin batu template ya mahasiskan limbah ada juga bahan baku khusus dari tambang diproduksi menggunakan mesin hammer mill menjadi tepung tepung batu saya juga sudah membuat estimasi estimasi untung rugi UMKM nah UMKMnya ada 3 ya 1, 2, 3 hasilnya ada produksi zeolite powder ini inovasi mesinnya nah inilah estimasi keuntungan setiap UMKM ya UMKM dalam sehari kurang lebih akan mendapatkan keuntungan ini 915 ribu nah siapa pemilik UMKMnya pemilik UMKMnya adalah mahasiswa nah mahasiswa harus melakukan manajemen usaha UMKM administrasi dan sebagainya nah ini sebagai gambaran sebagai gambaran seperti itulah riset kemudian menghasilkan sesuatu inovasinya ada di mana kemudian nilai ekonominya ada di mana itu riset yang bagus yang bagus tentunya akan seperti itu tidak hanya sekedar kajian tapi memang untuk riset riset yang bisa diterapkan secara langsung mempunyai nilai ekonomi yang tinggi itu biasanya riset tersebut itu membutuhkan biaya juga yang tinggi nah rekan rekan mahasiswa mahasiswi sekalian ini apabila punya ide-ide yang bagus melakukan riset yang menghasilkan inovasi kemudian meningkatkan ekonomi ekonomi ini yang akan dikelola oleh mahasiswa dan dosen ataupun oleh masyarakat silahkan kolaborasi dengan mahasiswa eh dengan dosen supaya bisa diajukan pendanaan riset ini sebuah peluang karena riset dosen itu yang baik itu adalah kolaborasi dengan mahasiswa juga kolaborasi dengan dunia industri supaya betul-betul hasil riset kita itu diterapkan untuk riset-riset yang dibiayai oleh DG tentu dosen itu wajib melibatkan mahasiswa menjadi syarat sehingga contoh tadi saya memasukkan nama-nama mahasiswa untuk mengikuti kegiatan riset tersebut dan planningnya saya jika tidak keberatan mahasiswa tersebut itu adalah sebagai pengelola UMKM tadi ada yang namanya selain Luluh Indriani namanya yang tertulis selesai disini ada hadir Dikur Dianto ada nggak ada ya Dikur Sasa Bilang ada nggak ada juga ya Dikur hadir Pak saya tanya Dikur sama Ayu ya yang ada hadir disini ya siap atau tiga melibat dalam riset ini dan menjadi pemilik UMKM Dikur gimana Dikur mungkin sinyalnya jelek Pak saya ingin pastikan dulu karena ini ada tema kedua yang saya belum memasukkan nama-nama mahasiswa ada saya akan ajukan siap Pak Dikur siap ya siap ya ayu siap ayu halo ayu siap ayu nggak respon ya vaksinnya nggak bagus jadi ini apabila mahasiswa yang tertulis namanya tadi siap maka dalam mata kuliah ini sekaligus mengikuti kegiatan riset saya dan dapat teks secara langsung riset itu seperti apa dan lain sebagainya nah dan kebetulan ini ada keuntungan karena risetnya itu bagian dari risetnya itu mendirikan UMKM terdiri dari UMKM nah kegiatan UMKMnya adalah memproduksi zeolit folder estimasi keuntungannya per hari adalah 919.000 normal nah tergantung nanti managementnya seperti apa untuk meningkatkan produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi nah ini contoh gambaran tadi ya ini misal ini modalnya untuk produksi setiap hari adalah 835.000 kemudian ini hasil produksinya 10 ton per hari ini harga tonnya maka akan menghasilkan 1.750.000 ya nah maka ini akan mendapat keuntungan per hari sebesar 915.000 ini untuk 1 UMKM oke kemudian ayu lulu ayu indriani bisa menjawab saya ingin memastikan karena ini sedang berjalan risetnya halo lulu ayu indriani mungkin iya pak oh iya siap ya iya oke kemudian ini ada yang sedang proses kolaborasi dengan perusahaan untuk melakukan riset ini juga nanti akan melibatkan mahasiswa ya saya coba share temanya saya belum menentukan siapa mahasiswa yang akan dilibatkan dan nanti bagi yang ingin dilibatkan silahkan reser nah ini terlihat ya saya screen saya ya lalu bisa jawab dulu terlihat saya screen saya terlihat pak terlihat nah ini dia tema risetnya tema risetnya adalah digitalisasi sistem kehanan sumber air besi di awasan eksploitasi air tanah siapa mitranya mitranya itu adalah ini mitra mitranya adalah kita Universitas Musa Putra Bapak Elid Bandar PT Akua dan forum peduli lingkungan ini adalah mitranya ini yang sedang kita proses ya nah ini untuk mahasiswa mahasiswa yang ingin terlibat di dalam kegiatan ini ini sebagai pembelajaran di dalam riset dan kebetulan sangat linier dengan mata kuliah yang kita ampuh saat ini ada yang ingin terlibat di dalam tema itu karena ini memang masih proses mungkin besok baru tinggian ke Akua bagi yang ingin terlibat besok bisa bergabung sama-sama kita survei awal ke PT Akua tidak ada yang mau ikut terlibat tidak ada ya tidak ada kalau coba terlebih dahulu ini sebetulnya ada di depan ini apalagi pada pergi ini orangnya ada Pak ini ada ya ada memang homecam dari tadi kelihatan yang gak homecam ini ada Pak ada ya Nazila pinginnya yang tadi udah berjalan sudah terlanjur dituliskan kecuali nanti ada nama-nama mahasiswa yang tidak sanggup ya boleh digantikan ya kalau yang tadi kalau yang kedua ini dengan Akua Akua curug ini masih proses dimana yang kalau yang mengambil SCP riset di semester depan artinya yang bergabung itu bisa mengambil tema risetnya adalah tentang itu bareng-bareng dengan saya berarti kalau yang mengambil riset Nazila pinginnya yang tadi katanya apa alasannya Nazila pinginnya yang tadi yang tadi Pak yang ada uangnya yang ada uangnya emang dikira ini juga tidak ada uangnya yang dengan Akua tapi kalau yang ini kayaknya sulit deh yang sama Akua kenapa sulit kayaknya gak tau sih Pak kurang tau saya coba jelaskan deskripsinya ya dengan Akua ini deskripsinya di Akua itu adalah membuat sumur resapan sumur resapan air ya sumur resapan air itu kemudian kita berikan sensor untuk mengetahui debit air yang meresap ke dalam tanah karena itu untuk perusahaan perusahaan air minum itu itu mempunyai kewajiban dan penting untuk meresapkan air ke dalam tanah supaya sumber air di dalam tanah yang di kuitasi itu tidak habis nah dari sana pasti perlu ada karena kan sumur resapan itu perlu dirawat karena sumur resapan dilakukan treatment kemudian perlu perawatan nah disana juga nanti ada tenaga kerja yang perlu merawat nah yang merawat merawat itu juga harus dibayar kemudian juga harus ada yang menangani siapa sebagai pengelola itu karena ini PT.Aqua ini akan membuat kebutuhan sumber resapan sebanyak 10 ribu sumber resapan nah itu harus ada yang mengelola yang gak mungkin gak dibayar yang mengelola itu kemudian menghasilkan produk produk itu juga dijual kita sudah sepakat dengan Aqua membranding sensor tersebut untuk dijual secara umum itu juga kan harus ada UMKMnya sebagai penjualnya target yang membelinya siapa juga sudah kita sasar itu juga menumbuhkan UMKM juga sama cuma memang itu bedanya belum bisa diestimasi untung ruginya seperti yang tadi karena yang tadi kan memang sudah jalan kalau yang ini kan masih dalam tahap membuat proposal itu bedanya sehingga keuntungannya belum diidentifikasi seperti yang tadi nah itu bedanya kota yang bisa ikut yang bisa ikut riset itu ini sebetulnya tergantung nanti biaya biaya yang dikeluarkan dari diri setiap nilainya 50 juta itu berarti harus ada satu mahasiswa yang terlibat tapi ada juga program riset mahasiswa itu yang melalui program semutama itu seberapapun biaya yang dikeluarkan minimal 3 mahasiswa minimal 3 mahasiswa yang terlibat makanya ini bisa kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen jika dosen mempunyai ide-ide tentang riset yang mempunyai apa namanya nilai inovasi yang inovatif nah bicarakan dengan dosen koordinasikan dengan dosen supaya dilakukan riset bersama antara dosen dengan mahasiswa untuk yang aku kemungkinan minimal 9 mahasiswa 9 sampai 12 mahasiswa kemungkinan yang bisa dilibatkan oke gak apa-apa kalau gak ada yang minat gak apa-apa tapi jika ada yang minat selanjutnya bisa menghubungi saya silahkan dipikir-pikir dulu ya pak kayaknya telisma minat kayaknya telisma apa nantilah yang minat dua-duanya pak dua-duanya insyaallah besok itu pra-reset kita akan tinjol lokasi ke aku jika ada yang minat menggabung bareng sekalian survei bareng mari ditunggu di kampus habis sholat jumlah nah itu saya menyampaikan itu ya gimana Muhammad Yusuf gak jadi nanya saya sengaja menyampaikan itu untuk memberikan gambaran kepada para mahasiswa tentang riset karena mata kuliah ini adalah mata kuliah metodologi penelitian dimana metodologi penelitian ini ya outputnya adalah riset dan output dari riset itu berarti publikasi aki patent dan lain sebagainya itu outputnya jadi riset yang belum menghasilkan output belum dianggap selesai risetnya misalnya target outputnya adalah publikasi jurnal apabila kita belum publikasi jurnal maka riset kita dianggap belum selesai nah maka dari itu pada mata kuliah ini kita akan pelajari tentang itu semua tahapan-tahapan riset itu bagaimana cara menuliskan jurnal menuliskan proposal riset laporan riset cara menulis jurnal itu harus pertama cara membuat judul riset yang baik yang benar baik itu untuk skripsi risetnya maupun untuk SCP bagaimana cara membuat judul yang baik dan benar bagaimana cara menulis abstrak yang benar bagaimana cara menulis menyampaikan di latar belakang yang benar bagaimana cara menyampaikan hasil studi literatur yang benar bagaimana cara menyampaikan metodologi yang benar dan bagaimana juga cara kita menyampaikan hasil riset dalam pembahasan bagaimana kita akan menarik kesimpulan yang benar ini di mata kuda ini ini kita akan bahas tapi karena mata kuliah ini adalah mata kuliah online maka teman-teman sekalian silakan baca materi-materinya dan tonton video-video penjelasannya supaya mudah memahami dari target-target tadi ya teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan oke black beres like IHPT PNJ Risa Risa Salsabila halo ini mumpung Risa Salsabila yuk Risa Pak ada yang bertanya tuh di komen kata Ariski Muhammad Yusuf katanya masih ada kuota mahasiswa yang bisa ikut gak gabung riset masih ada kan sudah ditawarkan tadi bacaan tema yang kedua itu kan belum ada mahasiswa yang bergabung yang kerjasama dengan aku akan belum ada mahasiswa yang bergabung minimal 9 mahasiswa maksimal 12 mahasiswa ini yang bisa bergabung untuk riset Bapak untuk yang berminat mengikuti riset ini boleh ngobrol dulu gak sama Bapak untuk bertemu gitu di Kaprodi boleh baik Pak terima kasih terima kasih boleh ya nah bahkan bagi mahasiswa yang ingin PKL juga kebetulan saya lagi ngebangun BLK yang mau PKL juga dipersilahkan kebetulan membangun membangun BLK nya adalah dari gambar-gambar kemarin teman-teman sekalian dalam puas mata kuliah pencanaan proyek dan kontrol nah sekarang sedang pelaksanaan pembangunannya kemarin mahasiswa kan puasnya di pencanaan proyek dan kontrol itu kan mengevaluasi bill of quantity membuat rencana anggaran biaya membuat time schedule nah proyeknya sekarang sedang dijalankan nah tentu bagi yang minat PKL kemudian bisa memperdalam dari materi pencana proyek dan kontrol kemarin ya tentang rencana anggaran biaya dan sebagainya ini faktualnya bagaimana nih misalkan kemarin kita membuat RHB nya nilainya sekian nah sekarang faktanya berapa kemarin di dalam di dalam puas membuat analisa harga satuan pekerjaan menggunakan material apa-apa kemudian kan selanjutnya perhitung jumlah kebutuhan materinya berapa nah sekarang itu faktualnya berapa bagi yang minat ini baru berjalan 3 minggu baru berjalan 3 minggu proyeknya kemungkinan akan selesai dalam 3 bulan atau berdasarkan berdasarkan kontrak hibah paling lambat itu harus selesai tanggal 15 Desember jadi yang mau ketekakan juga saya persilahkan oke ada lagi yang mau ditanyakan baik yang minat terlibat di dalam riset yang minat mau PKL silahkan disampaikan sekarang boleh ditanyakan sekarang juga boleh gak usah malu-malu silahkan itu saya persilahkan untuk bertanya ini siapa ikri Febrian sah sampaikan saja apa yang ingin ditanya supaya semua juga mendengar gak ada rahasia antara kita silahkan tanyakan saja Aditya Friyamsa yang bertanya riset sampai kapan jadi kan tadi ada dua ya ada yang sedang berjalan yang sedang berjalan itu terakhir harus selesai itu 15 Desember 15 Desember tetapi untuk UMKM harus selama-lamanya berjalan harus selama-lamanya berjalan mahasiswa yang sudah lulus tidak mau menjalankan lagi harus penggantian kepemilikan UMKM ke mahasiswa yang aktif kecuali nanti misalkan ada kan yang sudah jelas nih UMKM-nya ada Lulu Ayu Indriani ada Dede Kudianto ada Risa Salsabila nah jika tidak mau lagi menjalankan UMKM-nya itu berarti harus menyampaikan ke kita ada serah terima kepemilikan UMKM ke mahasiswa yang aktif nah untuk tema yang kedua yang saya tawarkan ini karena ini masih proses kita masih proses ya berakhirnya sampai dengan Desember 2023 masa berakhirnya saat ini baru merancang skema risetnya soal membuat proposal saat ini itu kita harus segera yang kita lakukan itu membuat proposal jadi untuk mahasiswa yang terlibat yang ingin terlibat disini artinya apabila nanti di semester depan semester 6 mengambil SCP riset berarti tema rasetnya adalah ini yang sedang di jalankan kemudian risetnya ya dijalankan dengan secara bersama skripsinya ya juga tentang itu juga jadi sampai Desember 2023 itu selambat-lambatnya kan itu Desember 2023 itu selambat-lambatnya itu kita harus selesai artinya mahasiswa ini juga paling tidak Desember 2023 ini sudah masuk ke semester 8 dan selesai lulus jadi riset ini selesai mahasiswa yang terlibat juga lulus itu ya siapa Aditya Prayansa silahkan Pikri Pebriansa mau tanya apa itu jawabannya ya Aditya Prayansa Aditya Prayansa bisa pahami jawaban saya baik Pak Risa Salsabila bisa mendengar suara saya Halo Risa Salsabila Risa Salsabila bisa mendengar suara saya oke mendengar ya baik ada lagi yang mau ditanyakan Risa Salsabila di Pebriansa bertanya kalau untuk progresnya sendiri itu sendiri kita berperan dalam hal apa maksudnya gimana ya coba disampaikan progresnya sendiri itu sendiri maksudnya gimana Sikri Kebriansa jadi di dalam tema riset saya coba ini ya saya coba pahami masih saya ini pertanyaannya jadi tentang riset bersama ini ya peran pertama mahasiswa adalah membantu dosen dalam menjalankan riset boleh dikatakan sebagai tangan kanannya dosen dalam melakukan riset eksekutornya lah ya eksekutor risetnya adalah mahasiswa artinya disini mahasiswa dibimbing secara langsung bahkan secara bersama-sama dengan dosen kita akan surveinya juga bareng-bareng dengan dosen analisisnya juga bareng-bareng dengan dosen progresnya tentu ada progres masing-masing kebutuhan artinya masing-masing kebutuhan itu bagaimana nanti kebutuhan progres dosen dan kebutuhan progres mahasiswa itu mungkin berbeda misal untuk mahasiswa karena ini diajukan untuk melaksanakan SCP riset untuk seminimal-minimalnya harus mengikuti kalender akademik tetapi untuk dosen bisa saja itu bersamaan waktunya atau bisa saja itu berbeda karena kalau untuk dosen itu adalah mempertanggungjawabkan kedikti progres yang harus disampaikan kedikti itu progres 70% harus di bulan apa progres 100% itu harus di bulan apa tetapi kalau dosen itu tentu harus membuat laporan harian setiap hari itu risetnya melakukan kegiatan apa menghasilkan apa itu dicatat oleh dosen seperti contoh ya seperti contoh saya buka saya contohkan ya tentang riset laporan dosen supaya punya bayangan dan ini seharusnya juga mahasiswa dalam melakukan riset itu adalah seperti ini contoh ini ini dosen dalam riset setiap kegiatan itu dilaporkan dari kegiatan pertama sampai seterusnya itu apa saja dan bobotnya apa saja contoh ini saya ada tujuh kegiatan yang telah dilaporkan kemudian juga keampiran berkasnya itu apa contoh ini 18 Juli pembuatan gambar di edis sebagai pencan awas struktur bangunan yang akan dilakukan analisis kekuatan struktur bangunan tahan gempa yang dikeluarkan dari honor pembangunan politik sebanyak 48 jam dan ruang harian sebanyak 10 hari persentasinya adalah 16% kemudian dilampirkan hasilnya nah ini kalau kita lihat ada lampirannya ya nah seperti itu gambarannya jadi sebetulnya progres itu ya setiap kegiatan kita data kita data itu progresnya sudah mencapai berapa persen berapa persen setiap kegiatan itu bisa kita ketahui tentu kita telah membuat di dalam skema dalam metodologi penelitian di metodologi penelitian itu tahapannya apa saja dari setiap kegiatan itu membutuhkan biayanya apa saja berarti bobot persentasinya itu berapa persen dari setiap kegiatan itu ya tadi pertanyaan siapa Fikri Febriansa bisa dipahami tadi penjelasannya Fikri Febriansa mana Fikri lalu bisa merespon oke tidak merespon ya ada lagi yang mau ditanyakan tidak ada Pak oke kalau gitu silahkan teman-teman sekalian bisa absen sendiri untuk mengikuti kegiatan live season pada kesempatan ini bisa ya bisa ngeabsen sendiri ya ngeabsen gimana Pak absen di live season ini kan live season tadi kan sudah dibuka ya nah ini contoh yang sudah mengabsen adalah Agung Nurjaman sudah mengklik hadir kemudian ada lagi hadir itu bisa mengabsen sendiri artinya yang ikut jump contoh lagi ada siapa Jalva Vila Utami juga sudah mengabsen silahkan yang lain absennya itu di add link Pak add link yang ini kan ini nya kelasnya A ya ini ya kelasnya A kalau kelasnya A gak bisa absen sendiri karena ini gabung dengan kelas A cara ngabsennya gimana Pak coba tanya temenmu yang sudah absen itu gimana caranya Pak kalau cara absen untuk kelas A itu gimana Pak nah tanya temen Tama Agung Nurjaman coba tanyain gimana bisa mengabsen gimana Gung jelasin Agung jelasin jelasin berarti untuk kelas 20E sama Bapak di absennya ya ya ini saya lagi buka nanti saya absen yang hadir tolong bersuara ya yang kelas A yang kelas A kelas A Abdul Aziz ada hadir Pak hadir Abdul Aziz Mubarok ada Aditya Prayansa siap hadir Pak Ahmad Tripki Aunillah hadir Pak hadir Muhammad Al-Faz hadir Pak hadir Angga Septian Adianto bentar komentar Udah Adun Abdullah Bimas Ibnu Pajar Erwan Susila Bapak tadi Angga katanya lagi sakit yang klesia gesi helia sari ikan prasetya muharom indah al-ajis adiro Pak Krishna Putra Wat Ratipa Ratipa присna tadi izin Pak siapa Krisma tadi izin yang dilihat dikan kepala doang Ratipa M.Sali ada hadir Pak Lisma Yanti Nur Ajiza Hadir Pak Mariam Nur Badria Hadir Pak Melki Salway Milda Mariani Hadir Pak Pak Menoris Hamka Menoriski Abdullah Menoriski Abdullah Menoriski Abdullah Muhammad Dasep Hadir Pak Muhammad Firman Shah Nazila Nurul Iza Hadir Nafi Adistia Hadir Nias Bodori Uja Amelia Uja Ijin Bapak Rahmah Penyati Rizky Pauji Hadir Pak Sahal Mahfud Hadir Pak Hadir Salsa Dwi Sagita Hadir Pak Sandi Aribian Sidik Selfia Siti Fatma Rahmawati Hadir Arisa Gomez Pepit Hidayat Sunandar Imaulana Bisa Tentang Rezi Bapak Mohon Maaf Tadi Selfia Ijin Ijin Hadir Ada Selfia ya Ya ada Ini Selfia Iya Bapak Hadir Yang A Gimana Masih kosong ini Yang A Gimana caranya Absen Yang Belum Absen Yang Belum Absen Nanti Ketua Kelas Tolong Lihat Kalau Enggak Saya Screenshot Ini ya Silahkan Abdukan Kameranya Jadi Ya Pak Boleh Pak Screenshot aja Pak Saya Bisa Cross-check ulang ya Hidupkan Kameranya Silahkan Ini di Halaman Pertama Silahkan Hidupkan Kamera Saya Screenshot Untuk Mendata Yang Terlewat Absen Silahkan Boleh Sambil Senyum 1 2 3 Halaman Kedua 1 2 3 Oke Cukup ya Pak Untuk Absen Si kelas A Gimana Itu tadi Di Screenshot Guys Itu tadi Di Screenshot Udah 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 Di Screenshot Untuk Mendeteksi Nanti Yang Belum Ter Absen Saya Rasa Kita Cukup Pertemuan Kita Pada Kesempatan Ini Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Seakhiri Bilang Topik Walidaya Walaikum Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih.